Benarkah para pelaku ini sudah mengenal baik dengan Buya dan Buya mengenal baik mereka apa yang mereka lakukan saat ini juga pernah mereka lakukan pada 2016 sampai 2018 ketika Buya masih menjadi wali kota Padang kalau kekenalan saya dengan mereka karena memang boleh dikatakan ketika surat itu datangnya ke pemerintah dan kemudian namanya surat tentu kita surat di bawah dan surat sampai ke bawah kita itu tidak melihat orangnya dan kemudian juga yang sekarang ini orangnya mana dan kemudian secara jertif tentu saya tidak kenal tidak tahu persis orangnya karena memang secara masalah surat kan kita bukan dengan orang tapi adalah matri suratnya itu dan termasuk juga kegiatan-kegiatan sebelumnya di kota Padang apakah yang sama atau yang berbeda itu secara persis tentu kita tidak mengenal setelah detil siapa orang dan yang melakukan Bukankah mereka diperkenalkan oleh staf bapak atau teman dekat atau apalah disebutnya orang dekat Buya katanya namanya Pak Eris Santoso itu Buya barangkali mungkin ada yang diperkenalkan tentu tidak kelima-limanya siapapun sekarang kita juga tidak tahu mana yang bertemu dengan kita dan juga dari mana tempat tinggal karena memang biasa bahkan juga kadang-kadang dari SKPD juga yang bertemu dengan kita yang membuat pertemuan-pertemuan dengan orang ini banyak presentasi kepada kita menjelaskan kepada kita ada yang ingin bekerjasama dengan kita yang ingin berinvestasi di kita jadi bukan satu dua orang apalagi tadi jumlahnya lima ya